Intro Pemerintah Iran telah menangkap lebih dari 20 orang yang diduga terlibat kasus pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh Dari sekira dua lusin orang yang ditangkap, diantaranya ada pejabat intelijen senior dan pejabat militer Dikutip dari The New York Times, hal itu disampaikan oleh dua narasumber yang tak disebutkan namanya Mereka mengatakan penangkapan itu menjadi respon Iran atas kegagalan besar dalam mengamankan Haniyeh Pasalnya Haniyeh tewas meski Wismatamu sudah dijaga ketat saat pelantikan Presiden Iran yakni Malsod Peselskian Oleh sebab itu, diantara 20 orang itu, diantaranya ada pejabat intelijen senior, pejabat militer dan staff pekerja di Wismatamu tempat Haniyeh tewas Para pejabat Iran dan Hamas sudah mengklaim bahwa pembunuhan Haniyeh dilakukan oleh Israel Bahkan sejumlah pejabat Amerika Serikat juga meyakini hal itu Namun hingga kini Israel belum mengakui atau membantah tuduhan pembunuhan Haniyeh Dua pejabat Iran mengatakan saat ini, satuan intelijen khusus IRGC melakukan penyelidikan Dan memburu orang-orang yang diduga terlibat Sementara IRGC belum mengeluarkan pernyataan terbuka mengenai detail penangkapan Atau hasil penyelidikan tentang pembunuhan Haniyeh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.